Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semua yang udah nonton video ini Saya ucapkan terima kasih Dan juga yang sudah men-subscribe channel ini Kali ini saya akan bahas tentang Persoalan Kebangsaan di negeri kita Sebagaimana kita ketahui Ponding Father Indonesia Telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 74 tahun yang lalu Melalui berbagai catatan sejarah Yang kita bisa selami Bagaimana proses dramatis sebelum proklamasi Dikumandangkan Dengan ajas perikemanusiaan dan perikeadilan Para Ponding Father bersama-sama Menolak segala bentuk penjajahan Di atas dunia Dan kini kita merasakan buah dari perjuangan mereka Karena darah dan tetes Para pahlawan Kini Indonesia telah merdeka Seberapa penting arti kemerdekaan bagi Anda Apakah dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima Yang menyebabkan Dipang menyerah pada sekutu Lantas mereka mengabarkan proklamasi Kalau di tahun-tahun selanjutnya Kita masih diserang kolonia asing Sampai dua kali Tentu saja sangat berarti buat saya Bahwa merdeka adalah substansi Intisari Dari kehidupan itu sendiri Bukti Indonesia telah merdeka adalah Hari ini Kita masih bisa menghirup udara bebas Tanpa penindasan koloni asing Ataupun peperangan bersenjata Seperti zaman revolusi dulu Bukankah Anda juga menghirup udara bebas Sama seperti saya? Betul Saya menghirup udara yang sama seperti Anda Tapi perihal kebebasan Cukup sulit untuk percaya Bahwa Indonesia sudah merdeka Coba lihat ini Pabrik baja kita masalah Kenapa masalah? Karena tidak bisa efisiensi banding dengan Cina Pabrik semen kita mengalami saingan Dengan pabrik semen Cina di Indonesia Karena kita bikin Semen persat kata-kata 40 ribu Pabrik Cina bisa bikin 30 ribu Jadi industri pasti tahu itu Bahwa semua menurun Baja menurun Jadi yang pokoknya efisiensi Dan pemakaian teknologi Sesuai Dari zaman kuno Wilayah ini sudah jadi remutan Yang datang ke sini Tentu saja ada seluruh penjuru dunia Berkoloni Lalu menetap sampai generasi bergenerasi selanjutnya Mereka lupa Bahwa mereka adalah pendatang dari jauh Alih-alih pulang kampung Setelah sukses merantau Justru menganggap tanah rantau Seperti tanah kelahirannya sendiri Ada juga koloni yang cuma memboyong Kekayaan tanah ini Keseberang lautan Dengan berbagai cara Dengan berbagai muslihat Berdari dagang Bangsa mana yang tidak tersihir Dengan keindahan alam Tepati Mengalir air diur mereka Jika melihat kekayaan tanah ini Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Membangun candi-candi Siapa kita sebenarnya Sangat sedikit catatan penghuni asli di tanah ini Apakah kita perlu mengecek DNA kita? Jangan-jangan Kita masih keturunan koloni asli Yang ogah pulang kampung Karena terlanjur nyaman dengan tanah ini Yang segala ada Dan ada segala galanya Kulihat ibu berdiri Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Dan intanya terkenang Terima kasih telah menonton!